Intro Halo sahabat kompas.com Balik lagi bersama saya kali ini kita ada di hobi motor Kita akan melihat motor baru yaitu namanya Zero Engineering Nah Zero Engineering ini beda sama Zero Motorcycle ya Kalau Zero Motorcycle kita kenal itu motor listrik Kalau Zero Engineering itu dari Jepang Zero Engineering itu motor custom, motor modifikasi yang jadi produksi massal Dan kreasinya sinya Kimura Kayak apa sih motor baru ini? Yuk kita tengok sama-sama Nah teman-teman karena dia menganut gaya custom Jepang Terutama bober Jadi bentuknya memang gaya-gaya bober gitu Band depan belakangnya itu gendut-gendut Terutama band depan itu pakai lingkar 18 inci Lebar 4,5 inci Terus pelak belakangnya itu 16 inci Lebarnya 5 inci Dan dua-duanya pakai ban dari Firestone yang udah Ya buat anak custom pasti tahu lah ban Firestone kayak apa Kerennya Dan polanya juga pola yang jadul Lurus tapi zigzag-zigzag kecil gitu Walaupun ini motor baru Tapi desainnya sebenarnya desain-desain agak-agak old school Jadi selain dia masih pakai pelak jari-jari Suspensi depannya juga masih springer Tapi walaupun bentuknya seperti ini Dia ada suspensi belakang Jadi pengendara lebih nyaman lah Karena ini motor produksi massal Kelengkapan berkendaranya juga diperhatikan Jadi apa namanya Kita bisa lihat disini udah ada speedometer Udah ada lampu Ada sen Dan lampu belakang sama sen belakang Semuanya berfungsi plus tatakan plat nomor Jadi kalau beli motor ini langsung bisa taruh plat nomor Nah buat desain ya seperti kita tahu Ini ciri khasnya Shinya Kimura Stangnya pendek Depannya pendek Leher dusnek Sampai ke belakang Ini cantik banget Menurut saya Nah ini nih Ini walaupun kesannya rigid Ini nggak ini ada sambungannya Ada swing armnya disini Jadi tetap ada suspensinya Jadi buat kenyamanan lebih enak lah Nah Zero Engineering ini Dia selain desain Sasis Dan segala macemnya Tapi dia mesin Ngambil dari tempat lain Mesinnya ini Serupa Harley Davidson Evo CC nya itu 88 kubik Atau 1450an CC Jadi gede Dan ya Khas motor besar ya mah Khas Harley Kalau untuk posisi duduk Ini nyaman banget sebenarnya motornya Karena tinggi jognya itu cuma 600an sekian Nggak 60 cm Jadi buat postur orang Indonesia itu tetap nyaman Posisi stangnya juga Posisi kakinya Zero Engineering yang ini adalah tipe 9 Jadi dia itu punya 3 tipe Ada tipe 5, tipe 6, dan tipe 9 Hobi motor masukin tiga-tiganya Cuma yang ini adalah tipe 9 Dan ini itu Base seller nya di Amerika Nah karena emang motor ini motor jalan raya Produksi massal Motor custom Produksi massal Jadi kelengkapan-kelengkapannya Udah Diperhitungkan Contohnya udah ada spion Jadi kita nggak perlu nambahin spion lagi Terus udah gitu Kalau kita lihat di bagian kemudinya nih Ini speedometer nya Kecil ya Kayak takometer gitu Kalau buat variasi-variasi motor Dan disini ada Light bar Light bar nya juga Sebenarnya lebih mementingkan fungsi Dibanding aksesori Apa Tampilan ya Disini ada Sen, oli, tampu jauh Dan suhu Sesimpel itu sebenarnya motornya Dan motor ini dijual Harganya 700 juta off the road Mulai dari 700 juta off the road Kesimpulannya motor ini tuh Meluncur di saat yang Tepat ya menurut kami Jadi Hobi motor tau bahwa Skenanya custom itu lagi menggeliat Dan orang-orang tuh Banyak yang custom motor gitu Dan buat orang-orang yang males custom motor Bisa ngelirik motor ini Karena tampilannya udah custom banget gitu Jadi beli motor gede Tapi udah custom ya Zero Engineering ini Oke saya gitu dulu Temen-temen Kompas.com Soal first impression Zero Engineering ini Jangan lupa ikutin terus Youtube kita Di subscribe dan di komen ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya